Menteri Agama Yakut Kholil Khomas mengucapkan doa yang menyejukkan untuk masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu yang merayakan Tahun Baru Imlek. Perayaan Imlek tahun ini diselimuti rasa keprihatinan mendalam karena masih dalam belenggu pandemi COVID-19. Menak turut mengajak masyarakat Tionghoa untuk berdoa agar wabah ini segera berakhir dan perekonomian negara segera pulih. Tahun Baru Imlek 2572 merupakan momentum untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama bangsa. Meski dirayakan dengan cara yang sederhana namun tidak menghilangkan rasa khidmat dengan tetap disiplin protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!